Intro Pertempat di Masjid Hubul Watan Islamik Sentar Mataram Selatan Rahmi Pondok Pusantren Sepulau Lombok digelar pada Rabu 28 November 2018 Acara yang diadakan Gerda TGB atau Gerakan Muda Tuan Guru Bajang ini mengusung tema Perkuat Peran Pondok Pusantren dalam Menangkal Gerakan Radikalisme Para perwakilan Pondok Pusantren dan para mahasiswa Hal ini guna mengantisipasi terjadinya unsur radikalisme di Lombok Dan Pondok Pusantren dikatakan sangat berperan dalam hal ini Dikatakan oleh Lalu Syafi'i, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nusa Tenggara Barat Bahwa Pondok Pusantren memiliki hal yang sangat penting Mengingat Pondok Pusantren sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dalam kehidupan Oleh karena itu, Kepala Badan Kesbang Pol ini pun berpesan Agar Pondok Pusantren selalu membawa pesan-pesan perdamaian Ukwah persaudaraan dan tali silaturahmi Lebih lanjut dikatakannya pula bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan hal yang kreatif Lantaran diinisiasi oleh anak muda Mengingat tema yang tercantum adalah menangkal radikalisme Sementara NTB termasuk daerah yang memiliki keindahan alam Sehingga jika keindahan di Nusa Tenggara Barat dimasuki oleh paham-paham yang radikal Tentunya keindahan akan hilang Maka akan beralih ke sebuah nama NTB yang keras, radikal Dan tentunya akan memberikan kesan yang tidak nyaman Oleh karenanya, Lalu Syafi'i mengaku Pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat mensupport kegiatan ini Guna membawa NTB menjadi daerah yang aman, indah, dan damai Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mawidewati, GAT TV